Jangan tunggu susah baru beramal, tapi justru ketika kita senang, kita beramal, nanti amalan kita ketika senang itu dipakai ketika kita susah. Jadi waktu senang inilah kita banyak-banyak beramal soleh, apalagi di bulan Ramadan. Kalau kita beramal soleh di luar bulan Ramadan, mungkin amal soleh kita itu hanya diberi pahala 10 kali lipat. Sedangkan beramal soleh di bulan Ramadan, yang sunnah pahalanya seperti yang wajib, dan yang wajib pahalanya berlipat ganda dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau mau menumpuk-numpuk pahala yang nanti bisa dipakai kalau kita punya masalah, bulan Ramadan itu adalah momen yang paling berharga. Kalau bulan Ramadan berlalu sia-sia, gak dihapuskan dosa-dosa kita, pas 11 bulan yang akan datang kita punya masalah, kita gak punya investasi atau tabungan untuk bisa jadi wasilah datangnya pertolongan Allah SWT. Makanya bulan Ramadan itu dikenal juga dengan pasar pahala. Bulan ketika Allah mengobrol banyak pahala dikasih tanpa ada perhitungan sama sekali dikasih sebanyak-banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!